Jadi ini adalah bandara Nya ya Dari Jogja itu bisa 2 jam setengah kesini Sama aja kayak dari Jakarta ke Cengkareng Ya Allah laka Oh ada darahnya teman-teman Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Alat semprot yang ajib banget Nah tuh sampe Ini krak-kraknya ini belum dilapain Belum sabunin Jadi bersih lagi sih mas bro Oke mas Tua jangkis udah ganti oli baik Wah wah Rahasia ini dong pakai oli apa Betul Anjas Betul yang berapa ya pak 10.40 ya 10.40 ya Scooter light ya Apa expert light Oh expert light sih Oh iya Oh iya Si mas bro udah kinclong lagi cu Gila emang ini pen kaleng-kaleng Emang cewek Tuh Ini mah romana sayang banget kalo Dibongkar lagi Dibongkar lagi Seri nak Kan lu bocor Oh belakangnya ya Belakangnya yang bocor ya Gak berkurang lu Tapi hitam mbak Hitam Borap Bekannya borap nih Borap 54 nih Ih deh panas banget ya Jadi wajangkis pulang duluan Kita berpisah di Jogja sama wajang Wak teti ya wak Halo wak Berkabar Bala kan meeng wak Balaknya meeng Dia kan ditutup Oh iya Anjas Teti wak Salam Wak wak Wiggy motornya di Jog Wak Wiggy motornya di Jog Di atas Nih Nih Yogyakarta International Airport Wudih Ini airport yang baru di Jogja deh temen-temen Wah Oke Ini yang baru sih ya Iya Jadi Ini adalah bandara Nya ya Temen-temen Dari Jogja itu bisa 2 jam setengah kesini Sama aja kayak dari Jakarta ke Cengkareng Berarti disini gak macet Jakarta Jogja karena macet Parah Yuk kita lanjut lagi ya Ayo Gas lagi Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh temen-temen semua Gimana kabarnya Semoga sehat selalu Dan dalam hidup Allah subhanahu wa ta'ala ya Baik jadi di dalam video kali ini Bango Chan mengajakin temen-temen untuk sama-sama ngerasain ngayep virtual dengan sensasi jalur selatan Halo Dendos emang Dari pemandangan gak ada obat dah Cuman Ya Temen-temen dan sendirilah Jalan langsung panjang ini Harus menjaga benar-benar speed sama kondisi motor kalian nih temen-temen Jadi jalur yang kami lalui kali ini adalah via selatan Ya Jalan Dendos Jalur yang membentang dari perbatasan daerah istimewa Yogyakarta Dan berakhir di Cilacap, Jawa Tengah Jadi di sebelah kanan ini Dan di daerah ini Ini daerah yang benar-benar rawan potensi tsunami temen-temen ya Jadi kalau memang ada potensi tsunami Itu mereka dialokasikan untuk evakuasi di sebelah kanan sini temen-temen Ini aduh ampun kalau siang gini panasnya penter banget ya temen-temen Ini kayak gini nih Arus-arus pemudik nih Lumayan cukup rame kan Tuh Ini memang di Dendos itu rawan banget untuk tsunami Dan race area juga jaraknya Tetep ada race area Cuma jaraknya lumayan-lumayan temen-temen Panasnya Onde mande Panasnya Onde mande Nah ini kayak beki gini nih Ini juga macetnya bukan macet-macet karena panjang Karena memang ada acara nih ya Bukan karena Ya memang sih intensitas Jumlah Para pengguna kendaraan banyak Cuma bukankah memang karena mudik Tapi memang lagi ada acara di pantainya tuh Panjang buat macet ya Wih panas banget ya Wih panas banget ya Wih panas banget nih Nah ini kalau ke kanan ini Ke arah kebumen kota Kiri Karangbolong Kita ambil arah kebumen Kalau lewat tengahnya tuh kan kebumen Yang lewat pinggir-pinggiran Perubalingga itu temen-temen Yang lawan longsor Itu alternatif Kebumen Perubalingga tuh Ya temen-temen Jadi sekarang lagi di jalan Puring Su Lagi ngeres di bengkel dulu Soalnya CVT Si Gayatri Masrang Bunyi Entah dari dalam CVT-nya Atau dari baut-baut yang kendor Untuk pengecekan sih dari baut-baut yang kendor udah gak ada Cuman di Bagian dalam CVT tuh Kayaknya Pelaharnya Nanti ada yang kendor bagaimana Nanti kita coba cek dulu ya Sambil ngurau dulu Sekarang jam berapa nih 11.09 Tanggal 30 April Akhir bulan ya Gak terasa udah akhir bulan aja Gak kehitung pergi dari tanggal berapa ya Eh Gak ada yang sebelum lebaran ya Bang Ocen pergi ya Atau di tanggal segini Bye Temen-temen Jadi permasalahan si Gayatri ini Di dalam CVT-nya Karena abis di karbon dan dicet Ini kering dalam mana Jadi bunyi Ini abis dibongkar Di Apa namanya Dikasih gemuk lagi Kering jadi nih Gila Panas banget Ampun dah Ampun dah Dibongetin sepil dikit Pake turismo Ini dari 7Gear nih Hih Manis ya Kayak gini aja udah simple nih Nah Bang Ocen nanti rencana restorasi si Mas Bro Bikin jadi lebih ganteng Sampai Jakarta Bongkar mesin Turun mesin Kita off-track lagi Jadi kemarin Sebelumnya udah pergi-pergi Banyak evaluasi yang harus Dievaluasi dari si Mas Bro Dari mulai kampas kopling Dari mulai mesin Dari mulai tenaga Semuanya Untuk Perjalanan jauh Gak ada masalah Cuman kemarin Permasalahannya Slip aja di Bromo Karena abis main pasir-pasir Terus Tentu nanjak Wah peranjakan Bromo Gila tuh Slip Jadi kalahnya disitu dia Nyakit Supra kali ya Bang Ocen udah Tanya ke beberapa temen-temen Yang pake Supra Itu Banyak yang slip juga temen-temen Bahkan mereka tuh pake Oli yang Lebih mahal Agak bagus Nah Bang Ocen ini untuk Oli pake FMXP Mendingan dah Mendingan untuk harga Harga juga gak mahal kan Permai XP Standar lah Mendingan harganya Eh mendingan Maksudnya slipnya Ini kita di bengkel apa namanya nih Amin Jaya Motor Amin Jaya Motor bukan ya Kok bawahnya Cuci Motor Salju Pokoknya inilah bengkelannya Tuh Pokoknya patokannya di Pertigaan Tepannya ada tulisan Perugondo Perugondo tuh Vario Mas Brian ini Ini Sorry mas Brian ini Untuk kenal potes sendiri Hmm Apa ya Oh Standar nih K60 Standar cuma ganti Leheran tau Untuk beleknya pake LCB LCB SP811 ini ya Pake Hager Airblade Dan ini untuk body Yang ngerjain Dharma Project Mas Wawan yang ngerjain Si Gayatri juga Ini Dharma Project Untuk logonya ini Ini Mana ya Nah ini Mas Dharma Project Mas Wawan ini ngerjain Liat sama Kevlar Lapis Kevlar Carbon Kevlar Sama Water Printing juga Cuman Karena sekarang Water Printing Jarang diminati Jadi orang pada lari ke Lapis Kevlar Teman-teman Tuh 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 Kita lewat ke arah kebumin kota sih Sebenernya Maksudnya Daerah ini tuh daerah apa gitu Penuh Penuh Ya teman-teman Jadi kita sekarang sampai di Gumbung Mas ya Pengen masuk Gumbung Rencana mau makan siang nyari cabai hijauan Mas alam punya cabai hijauan Perkirian waktu masih sampai Tangsel Masih sekitar 11 jam Wah masih lama deh 11 jam 1 menit ya Mas ya 11 jam 1 menit Subuh-subuh Iya sih Kita jalannya santai Kalau normal Kalau jalan terus ya Sesuai pembacaan map 11 jam 1 menit Atau 11 menit gitu Kira-kira itu panas banget disini Jadi Boleh buka baju gak sih Mas? Jangan dong Jangan dong Jadi Outroad Outroad Kita angkres dulu Abis ini kita makan siang Oke kita prepare jalan lagi Walaupun panas Kita terjang aja Kalian nyari Makan siang Di rapel sama sarapan Kasih ya Sudah mulai keliatan Rame Agak padat nih Di daerah Banyumas nih teman-teman Panjang sih nih Panas 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 sampai panas banget ini apa namanya rantai ini sudah kering lagi kelihatan banget kan panjangnya ini masih di mana ya daerah Cilacap kali ya masih Jawa Tengah sih teman-teman udah panas panjang banget ini asli anak sleepy Cilacap macet banget 500 meter lagi ada Kiosiaga ada di Pertamina teman-teman buat para pemudik untuk ngeres istirahat segala macam terus itu tuh puncak harus balik gila banget ini wuuh wacet nyong desa karangjati banyak umas memang nih banyak umasan jadi puncak harus balik di Cilacap tuh wah kacau kalau nggak nyelip-nyelip atau kalau kalian ngantuk paling kan kalian minggir dulu teman-teman karena bahaya kalau nggak fokus atau nggak konsen banyak pasir atau mobil yang nyelip-nyelip di samping-samping takutnya nimbulin yang tidak diinginkan bahaya dan ini panas sekali ha ha nikmatin coy panasnya lapernya ngantuknya undi mandi lanjut Dawat Ayu ciri khas banget ini sepanjang jalan ini kalau yang aus minum Dawat Ayu ngeliatin sawah bagaimana sepanas begini adih mantepat ya eh ngomong-ngomong aus ini aku sayap boleh saya beda ya eh sama ya ini sayap ini paha oh iya sayap boleh sayap aja sayap aja berarti empat apa tiga ya ayam apa tempat tiga mas ayam tiga 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 orang ya iya oke iya sampai tahu tempe apa enggak gak usah kok paha atau saya mas beli apa aja apa ini lautan apa nih oh pala pala itu tempe tempe ini panjang ini panjang ini kayak cokongnya loh waktu bebek kali ya ayam kampung iya iya serem banget gini iya 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 oke perjalanan nih asik mas mantap mantap macet debu nominasi yang kakak diikutin cewek naik bariuk tangutup iya 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 kemerotakan iya kemerotakan panas panas tutaj tempat ini panas 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 ini yang menarik ini bukan kotor ya dikoreng terima kasih oke teman-teman jadi kita lanjutkan lagi bis makan bis istirahat sebentar dua batch tiga batch empat batch sekalian ngeces-ngeces prepare jadi pengalaman jalur selatan asik dan masih banyak lagi di bawah tikungan-tikungan yang lebih asoi geboe kita lanjut yuk yuhuu udah mulai ketemu jalan-jalan yang asik lagi ini kita tapi masih di Banyumas Enggak sih ini udah masuk lumpir ya ah nanti kayaknya kita ngeres kedua kalau ngantuk bakalan bisa di lumpir atau di apa ya paling masuk masuk Jawa Barat lah kalau enggak gitu ya jadi mendingan gitu loh enggak masih di Jawa Tengah ini asik banget ya teman-teman ada yang orang sini enggak atau mungkin orang Banyumas atau mungkin melewati jalanan ini terus sebulan sekali seminggu sekali atau tiap hari Wow ini asik banget jalan-jalan kayak di ini ya Purworejo Assalamualaikum saik nih Oh tajam nih tikungannya nih nah teman-teman jadi ini eh food court canting rest area di Cimanggu nih ada banyak souvenir sini eh souvenir jalan-jalan jalan-jalan oleh-oleh banyak sesuai 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 nah ini minuman-minuman dingin dan banyak lainnya tuh ini tempat istirahat di sini teman-teman ini mau ngopi dulu tuh tempat istirahat parkir gede tempat istirahat kalau mau bobo di situ tuh untuk kondisi kondisi terkini para pencari BBM para pengisi BBM rame tuh toiletnya bersih wangi nah kita lebih memilih di outdoor biar lebih lega ngopi-ngopi tempat ada yang ngantuk 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 kena nasi ini para bis-bis yang charteran mungkin ya buat pulang kampung atau buat wisata atau keluarga mungkin ada yang keluarga yang pulang naik bis nyarter satu keluarga bis tuh uh sesuai mudiknya asyik banget ya sumpah supra sama kayak bangacan tuh tapi hitungannya ini banyak yang akam sih ya yang isi bensin karena padahal pake helm nggak pake helm nggak pada pake jaket supra rame supaya 8 nanti tuh makanya dia beranggap berani kalau ke Jakarta dulu oke teman-teman kita lanjut jalan lagi ini situasinya nih teman-teman untuk kepadatan isi bensin di rest area eh di rest area SPBU Cimanggo kita lanjut jalan lagi eh jadi disini sudah sediakan untuk Pertamina siaga tenda kesehatan ini teman-teman wuhh jalur selatan pada pulang liburan jadi rame tadi lihat di map di map terpantau untuk di daerah Ciawi merah kita lanjut jalan lagi GAS ya teman-teman, jadi kita lagi minggir dulu untuk berokok nantuk, kita tengok cenderan aja di box ini sekarang jam berapa nih? jam 5.15, baru sampai di Wanarja, Cibungur nanti paling disarankan bisa malam lah, sampai di pagi lah, sampai di Jakarta atau paginya jam berapa, ikutin aja ya oke, kita lanjut jalan lagi, mumpung jam segini, masih jam segini view-nya masih manis, Masya Allah untuk teman-teman yang lewatin jalur ini nih, banyak mobil-mobil yang lawan arang, ambil bahu jalan jadi lebih baik, jangan dilawan, minggir aja minggir, yaudah, biarin aja ya, saya maaf, naik Supra nah, jadi pengocon habis isi bensin kedua, Rp30.000 lagi jadi total bensin dari Jogja sudah Rp60.000 nih teman-teman ini infonya macet, katanya ada laka nih teman-teman entah ini laka apa, kita lihat aja oh, ini teman-teman nih lakanya nih ya Allah, apa ya kita lihat aja ya Allah, ini Hinallahi, apa Avanza ya Allah, laka Hinallahi, wainallahi, roji'un oh, ada daerahnya teman-teman ini sama truk nih teman-teman ya Allah truk atau bulak persis disini nih yang Kujang nih, apa nih Siliwangi adalah rakyat Jawa Barat rakyat Jawa Barat adalah Siliwangi kita masuk kebatasan Jawa Barat oke, kita minggir dulu nih nah, jadi yang bikin macet parah tuh karena eh, truknya hape teguling nutupin nutupin jalan teman-teman jadi ini kayaknya bakalan buka-tutup panjang banget ini macet lah ya Allah, itu masih lah itu parah banget loh yang parah tuh sebenernya yang mobil Avanza nya pas ini ya tadi ya sampai tebulak gitu tuh, panjang banget macet ya teman-teman eh, nilai semoga kita semua diberikan keselamatan ya jadi kita habis pakai jas hujan seperti ini hmm, kemudian kita akan kembali yuhuuu hujan hehehe hujan beres cuy malam, hujan, dan motor kamu punya samudera untuk bahagia kenapa memilih menenang di kolam kesedihan inilah nikmatnya dari sebuah perjalanan akan ada pelajaran di setiap kilometernya dan evaluasi di setiap destinasi dan untuk kalian para pencari nafkah yang harus meninggalkan keluarga jangan bersedih dan berkecil hati fokuslah pada pikiranmu saja dan apa yang menjadi kepentinganmu dan tujuanmu nah, sekarang jam 6.54 atau jam 7 kurang kita sampai di Ciamis sih teman-teman dan nanti lagi masuk Tasik dan Bandung huuuh, sekarang kita sampai di Tasik Malia Tasik Malia di Tasik Malaya masih hujan enaknya hujan-hujan gini terima kasih teh kopi kopi anak-anak liat kopi temi ah ini mobil semadang ngantuk lagi rumahnya ayam madang yuk ayo yuk Tasik Tasik orang Tasik macet banget ini orang Tasik ayo ayo Tasik tasik dua lagi berangkat macet banget temen-temen di tasik nih, lihat kondisinya nih macet, panjang panjang, panjang untung kita touring pake motor ya coba, kalau touring naik ALS buset deh, ALS naik bisitu macetnya, sampai kering lagi jalanan udah banget kan, masih biasa arus modik ucak arus modik macetnya ayo, ayo bus bro, suan, kita nanjak ayo bus bro, oh kita satu arah ya, dua arah satu arah ini mah dua arah dah kali eh, iya ini mah buka tutup kali ya ii, sebeli nanjak-nanjak ii aku rame nyur rame nyur yuhuu, macetnya dan kita stop juga disini temen-temen sampai bakar rokok loh mobil banyak yang berhenti istirahat banyak yang overhead aduh beginilah mana budiman gak kasih jalan dulu lagi wuuh, buka tutup tuh para ditahan dulu jadi ini kondisi di jalan raya nagrik eee, jalan raya besara ini kigil tadi kita habis uji adrenalin di yang jalanan buka tutup aduh, jadi itu bener-bener gak bisa ngantuk dah kayak kecoa, dilepas pakai dubaran bioskop rame banget oh, macet cuuuu iiii 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 nah temen-temen jadi kita udah sampai di cianjur eee, maafin kalau suaranya agak berisik karena mbak-macet gak pakai media buka karena hujan sebenarnya sih kalau hitungan jarak udah dekat cuma karena jalannya membosankan belum masuk si panas waduh pasti bosen banget panjang gitu belum, nanti nanjak puncak kisah ruang aduh ya, nikmatin aja enjoy lah ya halo, selamat pagi temen-temen jadi kita bisa setelah dulu disini nih temen-temen pengen jalan tuh halo, selamat lewat mora mampu tidur di penopoknya aduh, makasih banyak udah dikasih tempat buat tiduran ya temen-temen jadi ini adalah suasana di jalan raya bucak di jam 4 pagi temen-temen Bogor selamat pagi Bogor sampailah di ujung perjalanan kami dan kami berpisah disini nah temen-temen makasih yang udah ngeikutin video Bang Ochan maserang pamit dadah pamit makasih temen-temen yang udah nonton video Ochan semoga kalian tetap sehat tetap bekerja tetap senang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh yuk berjalan ciao sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax